Kabar PSS Sleman hari ini. Dua pemain jebolan tim Nas Indonesia Santer direkrut oleh PSS Sleman untuk menjadi amunisi tambahan dalam mengarungi Liga 1 2024 mendatang. Satu nama yang masuk radar PSS Sleman ialah Kapten Borneo FC, yakni Diego Michels. Nama Diego Michels yang masuk ke radar PSS Sleman tersebut sempat meroket kala menjadi pemain naturalisasi pada medio 2011 hingga 2013 lalu. Malang melintang di beberapa klub Liga 1 Indonesia, kini Diego Michels kans bergabung dengan PSS Sleman. Peluang PSS Sleman mendatangkan Diego Michels tengah terbuka lebar seiring kontrak sang pemain di Borneo FC akan habis per 30 April 2024 lalu via transformar. Mantan gelandang tim Nas Indonesia U-19, yakni Paulo Sitanggang juga dikabarkan masuk radar PSS Sleman. Paulo Sitanggang pun sempat menghiasi beberapa klub besar di Liga 1 Indonesia seperti Persita Tangerang, Rans Nusantara FC, hingga Borneo FC sebelum kini masuk radar PSS Sleman. Dengan terdegradasinya Rans Nusantara FC, tentu PSS Sleman bisa menggoda Paulo Sitanggang untuk tetap berkarir di Liga 1 Indonesia dengan bergabung ke Super LJ di musim 2024-2025 ini. Di Liga 1 2023 kemarin, Paulo Sitanggang mencatatkan 32 penampilan dengan torehan 1 gol untuk Rans Nusantara FC menarik untuk dinantikan siapa saja yang akan direkrut oleh PSS Sleman di Liga 1 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!